yang kalau KW harganya lebih murah ya 250 hingga 285 nah kalau yang baru ini eh yang asli ini ya kalau yang Ori sekannya aja paling murah itu 4,5 Rp. 450.000 nih kalau yang Ori seperti oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini dan kali ini ya di depan kita ini ada dua SWR tipe sama Ori juga ya Om ya ini disini saya ingin menunjukkan cara mudah cara gampang kita untuk menentukan SWR Maldol HS260 ini asli atau tidak dari bentuk fisik ya Om ya dari bentuk fisik gitu dikarenakan ya di pasaran sudah banyak ya untuk Maldol HS260 ini yang KW nah ya KW bisa digunakan tapi mesti dimodif terlebih dahulu ya mesti dimodif terlebih dahulu tapi pun biasanya ya sepengalaman saya memakai ya bisa digunakan tapi tidak bisa pas gitu loh ibarat kata pasnya itu misalkan disini 1,1 atau 1,2 dia biasanya tuh 1,3 atau enggak itu pun nanti dari sisi kalibrasinya agak melenceng sedikit gitu aja sih tapi yang untuk KW jika layak pakai ya wajib dimodifikasi terlebih dahulu oke langsung kita kembali ke pokok dalam video ini mengenal secara fisik untuk asli apa tidak sebuah SWR Maldol HS260 nah yang pertama disini bisa kita lihat ya ada tanda dolar ya ada tanda dolar disini Hai untuk seterusnya disini ketentuannya ya ini dari ring 3,5 hingga 150 Megazet ya Nah biasanya itu kalau yang KW dia sampai 200 Hai itu dia biasanya sampai 200 Hai dari nah yang ketiga ya bisa lihat dilihat dari jarum ya Om ya Nah biasanya kalau KW ya kita goncang-goncang begini jarumnya itu terlalu kuat om mainnya Om kalau misalkan kita goncang gini ya Nah kalau yang ori itu terlalu gerak sih tapi dia ndak terlalu gimana gitu ndak terlalu kuat gitu Hai kestabilan jarumnya itu kurang kalau yang untuk yang apa yang KW itu kestabilan jarumnya kurang simpel kan tiga aja sih ketentuannya kalau menurut saya yang pertama tanda dolar yang kedua itu kurang frekuensi dan yang ketiga itu kita bisa lihat dari sisi kestabilan jarumnya nah aja Hai bakta lepas terlebih dahulu isi dalamnya juga beda Om kalau yang ori dia itu plat semuanya Om plat semua lagi pula terimputnya beda juga Hai terimput lama dia nah ini yang sesuai Hai makul plat dia Hai yang biasa kalau yang baru itu kan disini pakai PCB gitu ya PCB biasa kalau yang KW-an itu yang kalau KW harganya lebih murah ya 250 hingga 285 nah kalau yang baru ini eh yang asli ini ya kalau yang ori secondnya aja paling murah itu empat setengah Hai 450.000 nih kalau yang ori seperti ini dari isian dalam juga beda ini adalah barang-barang ori dari Maldol HS260 nah oke Om ya ya kiranya itu saja sih Hai untuk panduannya untuk menentukan SWR ini asli atau tidak gitu jadi karena kan takutnya nanti kekecewaan gitu kekecewaan kita tiga aja ya emang mesti diingat ya tanda dolar ya habis itu habis itu kita bisa melihat dari kestabilan jarum PU Oke sekian dulu video dari saya ya semoga bermanfaat ya Om ya buat Om dan abang-abang semuanya akhir kata-akhir cerita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati